Ya saudara, demi berjalannya proses pendaftaran calon wali kota dekat tertib, KPU Kota Jambi membatasi audiens sebanyak 30 orang di kantor KPU Kota Jambi. Sementara itu, titik kumpul masyarakat diarahkan ke Taman Remaja. Dengan dibukanya pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi membatasi audiens untuk memasuki kantor KPU Kota Jambi depi keabadan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahwat. Denny mengatakan dirinya mendapatkan informasi dari tim pasakan calon bahwa para paslon akan membawa masyarakat, sehingga KPU akan membatasi yang hadir dalam kantor KPU hanya 30 orang termasuk istri paslon. Untuk peramanan, jadi kan untuk Kota Jambi ini agak apa dikit ya, kemungkinan kan dari informasi dari EO bahkan menghadirkan banyak masyarakat, sehingga sementara KPU membatasi. Untuk menghadir dalam kantor KPU itu hanya 30 orang termasuk suami istri pasangan. Dan admin, silon, dan EO, selanjutnya partai Pemilihan Umum Ketua dan Sertari dan sebanyak 30 undangan. Sementara masyarakat nanti di sekitar Taman Remaja, bisa mengatasi teman sebatas di Taman Remaja. Jadi untuk disini hanya sebanyak 30 undangan gitu. Sementara itu, untuk masyarakat akan diberikan titik kubil. Hal ini juga dikoordinasikan untuk disampaikan dan diimbau kepada paslon agar proses pendaftaran ini berjalan dengan tertib aban dan hikmat.